Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan sore ini saya akan apa mengajak main ya atau melatih respon si merpati ff saya ya soalnya merpati saya ini sudah lama enggak dimainin ff atau enggak main freefly ya merpati saya ini di kandang terus sudah hampir beberapa bulan ya tapi Alhamdulillah merpati saya ini responnya masih bagus ya malam tadi saya lihat di kandangnya sudah ada telur ya satu butir soalnya merpati saya umurnya sekarang sudah mencapai 7 bulan kurang lebih ya Oke kita langsung aja ke kandangnya kita lihat apakah bertambah atau tidak telurnya nah ini dia ada si coy namanya dan yang sebelah sana itu si cuy yang ini yang jantan ya lagi ngeram telurnya mungkin tapi ini kayaknya enggak bertambah ya cuman satu telurnya dan mungkin ini telurnya juga saya akan ambil ya enggak akan ditetasin karena eh saya enggak ngasih itu apa enggak ngasih sarangnya jadi kemungkinan ini enggak akan netas ya Hai kasihan juga itu induknya juga ngeraminya seperti ini jadi saya akan cabut aja Hai merpati ini adalah jenis merpati biasa ya merpati rumahan tapi merpati ini saya sudah latih skill freeplay ya ada di videonya di video sebelumnya ada dari kecil saya ini latih sampai dewasa ya sampai dia itu bisa FF atau freeplay terbang bebas tapi sekarang merpati saya ini sudah lama yang nggak dimainin berpati-bati karena eh kesibukan lah jadi hobi saya terhambat dengan pekerjaan saya Oke kita langsung saja kita bawa keluar ya kita coba kita coba apa lempar lagi Apakah dia masih respon atau tidak kita lihat saja oke nah kita langsung aja coba ya bondingnya masih bagus ini dan responnya juga masih jauh masih mantap ya tapi ini efek dari terlalu lama ya dikurung atau terlalu lama enggak dimainin priplay jadinya skillnya jadi berkurang skillnya cuman boomerang saja ya atau efeknya tipis-tipis aja gua seperti sebelumnya ya eh sekali lempar langsung terbang tinggi ya kalau ini kan eh dilempar langsung balik lagi lempar langsung balik lagi kan eh jadi cuman boomerang saja tapi eh ini juga Alhamdulillah ya masih bagus responnya juga bondingnya juga masih bagus tinggal polis sedikit aja latih sedikit lagi aja jadi efek lagi dah pasti nah buat teman-teman yang mau berpati kesayangannya tetap bonding dan responnya tetap bagus meskipun jarang di ajak main free play atau dilatih ya karena kesibukan masing-masing saya sarankan ya setiap pulang kerja atau ada waktu senggang ya ngasih makannya itu langsung dari tangan kita ya atau dari botol yang biasa digunakan ya jadi eh secara otomatis ya burung kesayangan kita itu akan tetap bonding dan responnya itu tetap bagus ya meskipun jarang dilatih atau diajak bermain free play ya mungkin itu aja semoga bermanfaat terima kasih juga semoga yang sudah menonton dan buat para pecinta merpati free play yang senior-senior mohon bimbingannya dan koreksinya di kolom komentar ya eh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai